Dan juga ada sensasinya apa ya? Kayak garing gitu. Kayaknya mie keriting yang cukup unik. Kayaknya orang, apa? Bami siantar biasanya punya. Gila. Bener-bener enak banget. Lagi guys. Sebelum videonya kita lanjutkan, yuk subscribe dulu channel ini, supaya channel ini berkembang. Jangan lupa, like, komen, dan share. Yuk kita lanjutkan videonya. Eh, hai guys. Balik lagi di Andres Monton dan YouTube channel. Dan hari ini kita balik lagi di episode Maniak Mie. Hari ini kita bakal newbiein salah satu mie yang paling spesial dari mie siantar namanya Mbak Mirina siantar. Yang cukup populer juga ya. Mereka punya cabang di mana-mana. Dan kalau nggak salah, ini cabang yang keempat atau kelima, Den ya? Ya. Ya, dan mereka baru buka. Ini ada buka di Kelapa Gading. Dan karena lagi promo juga. Kita sama, gue sama Denny kan lumayan sensitif sama promo-promo gini. Jadi kita pengen nyobain. Seenak apa sih Mbak Mirina ini kok namanya cukup famous di dunia peremian gitu. Yuk langsung kita cobain aja yuk guys. Oke guys, sekarang mie-nya udah dateng. Tadi kita pesen itu mie Lina siantar yang istimewa. Jadi dalamnya itu kalau istimewa itu kayak toppingnya itu banyak guys. Jadi ada ini apa namanya? Samshan. Kalau yang merah-merah ini? Daging merah. Kalau ini ayam ya? Ya. Daging ayam giling. Dan juga tentunya kuah kaldunya. Sekarang gue pengen nyobain langsung. Dan karena gue suka kuah. Ini pendemik ya guys. Jadi kayak sendoknya dikasih direndem di air panas gitu. Karena gue suka kuah, pengen nyobain kuahnya dulu. Sebenarnya kuahnya enak harusnya. Kita cobain kuahnya. Ya, kita cobain kuahnya. Wow. Kuah kaldunya itu strong banget. Dan juga rasa kaldunya itu kayak gurih banget. Jadi memang sudah dibumbuin dan bumbunya mantep. Jadi perpaduan antara kuah kaldu sama bumbunya mantep. Ini gue suka kuahnya. Enak. Nice. Sekarang gue pengen langsung nyobain mie ya. Wah. Tapi jujur ya guys. Ini toppingnya buat gue tergolong banyak. Mungkin satu-satunya mie yang bisa ngalahin topping yang sebanyak ini adalah mie... Gue sebut aja deh. Paman Legenda. Atau Ncek Legenda. Tapi di lain itu kayaknya enggak ada yang sebanyak ini. Jadi memang tergolong banyak juga. Sekarang gue pengen nyobain mie-nya. Mie-nya bisa pakai sumpit, bisa pakai sendok. Kalian nyamannya yang mana? Kayaknya enggak ah dong. Pakai sendok. Pakai ini dong. Pakai sumpit. Dan ini karena mie siantar itu ciri khasnya keriting ya? Ya. Jadi mie siantar itu cirinya keriting. Ada pilihannya tapi. Tapi katanya memang kalau siantar itu yang paling terkenal harusnya itu mie keriting. Cuma sekarang? Mie-nya mie keriting. Tapi dia lebih tebal. Menurut gue ya, gue enggak tahu kenapa. Tapi kayak ada kesan lebih tebal. Dan juga ada sensasi apa ya? Kayak garing gitu. Garing kenyal gitu. Pokoknya mie-nya unik sih. Ini mie keriting. Kayaknya mie keriting yang cukup unik. Kayaknya orang... Mie siantar biasanya punya. Sekarang kita nyobain samcan ya. Kayak gini guys. Buat kalian yang bercinta makanan non halal. Waduh. Potongannya benar-benar gede. Enggak pelit. Bukan gimmick. Bukan ecek-ecek potongannya. Cobain samcannya. Wow. Gila. Bener-bener enak banget. Lagi guys. Hmm. Bukan kaleng-kaleng. Sekarang gue pengen nyumpain yang daging merahnya. Daging merahnya. Ini merah pakai angkak biasanya. Gak tau lah. Sok tau aja gue. Mungkin dia pakai angkak kalau ya. Kayak gini. Dan gede ya guys. Jadi kayak. Ini benar-benar kayak topping dagingnya. Itu bukan ecek-ecek gitu. Potongin itu gede-gede. Nampain. Hmm. Wow. Untuk daging merahnya ini. Benar-benar bagian dagingnya. Enggak ada lemak sama sekali. Jadi kalau dimakan. Enak banget. Sekarang gue coba ingin nyobain ayamnya. Tapi kalau ayamnya kan dia potong ayam giling. Jadi ini lumayan hancur sih. Kalau ayamnya lebih ke gurih ya. Tapi kalau misalnya. Pecinta non halal sih. Kayaknya bakal jatuh hati banget sih. Karena memang potongan samcan sama tadi babi merahnya itu gede-gede banget. Gue lanjut makan. Wow. Kuah kalurnya memang bener-bener enak. Serius. Orang bilang kalau misalnya makan basho itu. Kuahnya adalah ukuran. Buat gue. Makan babi sekalipun. Kuahnya juga tetap menentukan buat gue. Jadi kuah kalurnya kok penting banget. Oh iya. Gue lupa tadi. Sebenarnya disini ada beberapa. Berapa jenis paket gitu ya. Tapi yang kita coba pesen sekarang ini adalah paket istimewa. Harganya itu Rp 51.000 ya. Oh iya. Jadi harganya itu, harganya itu Rp 51.000 ya. Rp 51.000 ya. Tapi karena mereka lagi promo saat ini. Grand opening. Itu saat ini Rp 40.000. Dan buat gue. Dengan porsi sebanyak ini. Dan topping yang segede-gede gaban gini. Yang bikin puas banget ini. Gila. Ini wajib banget kalian coba ya. Oh iya. Mumpung daftar menu-nya itu di meja gue. Ada info tambahan. Jadi disini ada berbagai pilihan. Ini kan mie yang kita coba ini adalah ternyata mie keriting biasa. Jadi mie garing. Jadi ada sensasi yang garing. Yang unik yang kita tidak akan temukan di mie yang lain guys. Nah selain mie ini juga ada mie keriting kecil yang biasa. Terus ada mie lebar, mie karet. Sama ada kue tiau dan bihun. Dan disini juga ada yang kayak mie ayam. Mie ayam kampung dan mie ayam jamur. Jadi ini. Menu pilihannya banyak. Jadi gak cuma bak mie siantar original doang gitu. Jadi ada pilihan juga. Jadi kalian tang kesini ada banyak pilihan juga guys. So kalau kalian pengen nombain bak mie ini siantar. Tapi dengan paket yang lebih hemat. Atau ada diskonnya masih. Silahkan datang ke Gelapak Gading. Alaman lengkapnya disini. Nanti di deskripsi juga kita bikin. Nah. Gue mau lanjut makan dulu guys. So. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Supaya channel ini berkembang. Sampai ketemu di Maniak Mie episode berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax